Aryan dan Camcal memukul kepala Ridima dan memasukkannya ke dalam bagasi Mobil Vans berhenti di suatu tempat Vans keluar dan Ridima mengikutinya Ridima mengintip Vans dari lubang kunci Ridima kaget melihat Ragini masih hidup Vans memberi minum pada Ragini Ridima terjatuh di luar dan Vans akan memeriksanya Vans membuka pintu namun tidak ada siapapun Ridima bersembunyi Ridima berpikir Ternyata Vans tidak membunuh Ragini Aku sangat senang Setidaknya kepercayaanku kepada Vans tidak salah Vans kembali ke mobil dan menerima telpon Ridima masuk lagi ke dalam bagasi mobil Vans Ponsel Ridima bergedering Vans mendengarnya Vans langsung memeriksa ke bagasi Namun Vans tidak melihat siapapun Ternyata Ridima bersembunyi di bawah kursi Nenek berkata Kemana Vans pergi? Dia harus melakukan puja Aku akan menelponnya Sebelum nenek menelponnya Vans sudah tiba di rumah Camcal tegang dan bertanya-tanya Dimana Ridima apakah Vans tidak menemukannya? Arian dan Camcal penasaran dan membuka bagasi Vans Ternyata mereka tidak menemukan Ridima di sana Ridima muncul dari berakang mereka Ridima berkata Aku tahu kalian pasti yang melakukan ini Aku pastikan sekarang kartu memori itu sampai ke tangan Vans Dan aku akan membongkar kejahatan kalian kepada Vans Ridima masuk ke rumah Nenek bertanya Dari mana kau? Kau harus segera bersiap-siap Karena harus melakukan puja bersama Vans Kabir mencoba menelpon Ridima Namun tak dapat tersambung Kabir berkata Kau telah membohongi kun Ridima Mengapa kau belum mengirim kartu memorinya kepadaku? Ridima menyimpan kartu memori itu di gelangnya supaya aman Vans keluar dari kamar kecil Ridima melihat kancing kurtavan terlepas Ridima menjahit kurtavan Vans menatap Ridima Lagu Isme Marjawan diputar Vans bertanya dalam hatinya Mengapa aku selalu tidak berdaya ketika dekat dengan Ridima? Tapi mengapa kau seperti teka-teki bagiku? Vans pergi untuk pemujaan Seseorang membius Ridima dari belakang Nenek bertanya kepada Vans Dimana Ridima? Mengapa dia belum datang? Vans menjawab Ridima masih bersiap-siap Ishani berkata Ridima tidak ada di kamarnya Andre mencoba mencarinya Namun tidak menemukannya Andre berkata Ridima tidak ada di isi rumah ini Chamcal merasa senang karena dia berpikir dia sudah berhasil menyingkirkan Ridima Arian dan Chamcal menyembunyikan Ridima di bawah tumpukan jerami Nenek berkata ritual akan dimulai 10 menit lagi Tetapi Ridima belum datang Vans bertanya dalam hatinya kemana Ridima pergi Mengapa ponselnya tidak bisa dihubungi Vans merasa khawatir pada Ridima Arian berkata Kalian tidak akan menemukan Ridima dimanapun Kalian hanya akan mendapatkan abu Ridima Nenek berkata kepada Vans Setiap tahun kau yang selalu menyalakan api Ravan Chamcal berkata Arian juga berhak dengan ritual ini Arian memanah namun apinya tidak mengenai jerami Vans menuangkan bensin ke jerami supaya terbakar Namun Vans melihat rincingan gelang Ridima Vans menjadi khawatir dan memikirkan Ridima Arian mencoba melepaskan panahnya kembali Vans berpikir Ridima berada di bawah tumpukan jerami Vans berteriak meneriakan nama Ridima dan berlari Mengambil panah yang berapi Semua orang terkejut Vans membuang panah yang berapi Vans mencari Ridima di tumpukan jerami Chamcal berkata kepada Arian Vans akan membakar kita jika tahu kita pelakunya Arian juga merasa takut Vans menemukan Ridima di bawah jerami Vans membawanya ke dalam Semua orang terkejut melihat Ridima Vans menidurkan Ridima di atas sofa Vans memercikan air ke wajah Ridima Sehingga Ridima sadar Vans bertanya apa yang terjadi Apakah kau baik-baik saja? Ridima menjawab aku baik-baik saja Rinibam berpikir Pasti yang melakukan ini adalah Arian dan juga Chamcal Vans bertanya kepada Ridima Siapa yang melakukan ini semua Aku tidak akan mengampuni mereka Ridima mengarahkan telunjuknya Vans berbalik dan menuju ke arah Chamcal dan juga Arian Chamcal berkata Aku tidak melakukan apapun Ternyata Vans mengambil minum Ridima berkata Aku tidak akan mengatakannya Aku hanya ingin melihat kecemasan di wajah kalian Ridima bertanya apakah ritual Pijai Tilap sudah berakhir Nenek menjawab Ritual masih bisa dilakukan Cinta dan ketulusan mengalahkan kejahatan Vans sangat mencintaimu Ridima membuat Vans duduk di atas sofa Ridima mengoleskan sindur dari keningnya langsung ke kening Vans Vans dan Ridima saling menatap Lagu Ismi Marjawan diputar Ridima berkata Ritual Vijai Tilap sudah selesai Kabir datang menyamar sebagai dokter Anupria berkata Aku khawatir kepada Ridima Jadi aku memanggilnya Kabir memeriksa Ridima dan berkata Nyonya Ridima hanya mengalami darah rendah Dia akan baik-baik saja Setelah ada kesempatan Kabir langsung bergegas ke kamar Vans Dan Ridima untuk mencari kartu memori Pemujaan dilanjutkan Vans melakukan ritual Membakar Ravans Ridima memutuskan untuk menghancurkan kartu memori itu Karena kartu memori itu bisa menghancurkan Vans Kabir marah dan frustasi Karena dia tidak bisa menemukan kartu memorinya Vans dan Ridima saling menatap dengan senyuman Kabir berada di belakang Kabir berkata kepada Anupria Dia tidak bisa menemukan kartu memorinya Ridima ke kamar membawakan manisan untuk Vans Kabir memanggil Ridima dari belakang Ridima berbalik dan terkejut melihat Kabir Kabir marah pada Ridima dan berkata Mengapa kau tidak mengirimkan kartu memori kepadaku Dimana kartu memori itu Ridima menjawab Aku tidak memegang kartu memori itu Kartunya sudah tidak ada Vans tidak membunuh ragi ini Tolong pergilah dari sini Tak lama kemudian Vans datang Kabir pun pergi Vans bertanya pada Ridima Mengapa kau terlihat gugup Ridima menjawab Aku tidak apa-apa Aku hanya bahagia Ridima mengambil manisan Dan ingin menyuapinya kepada Vans Vans bertanya Apa ada lagi yang ingin kau bicarakan Ridima berbicara tentang Ragini Vans langsung emosi Dan mengempaskan tangan Ridima Vans berkata Ragini, Ragini, Ragini Mengapa kau selalu membahas tentang Ragini Dia sudah tiada Aku ingin melupakannya Vans marah dan pergi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!